Tentunya kita perhatikan bahwa Keluhan mereka, mereka ingin beroperasi Tapi yang kita inginkan juga Bagaimana penataannya yang baik Kemarin itu dilarang Karena ada penyakit Parasit yang ganas Di salah satu kuda Dan ada masukan, tadi kebetulan saya lihat Instagram saya Bahwa ada Keluhan atau ada Masukan dari pencinta Kuda, pencinta hewan Bahwa kuda-kuda ini Tidak diberikan Asupan nutrisi yang cukup Dan di overwork Dibuat kerja Berat sekali sehingga kadang-kadang Mati kelelahan dan kemarin ini karena kelelahan Dia tidak lihat bolongan Sehingga kakinya patah dan akhirnya harus Disuntik mati dan dikubur Bang Hasan kebetulan Masih Ada Hubungan dengan salah satu Pegiat UMKM di Di daerah Palmerah Tadi pemilik kudanya juga Datang ke sini Dan saya bilang Bagaimana nanti ke depannya Mereka berharap Agar Jangan sampai Kuda-kuda ini juga Sama-sama Kusir Delman yang Tidak punya pekerjaan Jadi kita ingin Dilatar dengan baik Sebagai salah satu Daya tarik wisata Kalau di New York atau kota-kota besar Di Kansas City juga saya pernah lihat Justru Delman ini Dipercantik Dan dijadikan sarana Sebagai Kemudahan Para turis Malah bisa mendatangkan Kalau ditata dengan baik Mendatangkan Tambahan Penghasilan Buat para Kusir Delman Dapet tip dan lain sebagainya Tinggal ditata baik Dikasih musik Dikasih kenyamanan Dan mungkin ini sebagai bagian yang Dari harus kita tata Sebagai pendekatan Sik Itu di dalam Bukan hanya Sik Tapi Secara keseluruhan Mereka harus Juga Didik Bagaimana Merawat kudanya Pastikan kudanya Tidak Kurus Dan Kuda-kudanya itu Tidak ada penyakit Terus juga mereka Memastikan Lapan pekerjaannya Terjaga Dan Kita jadikan ini Sebagai salah satu arah Itu artinya Di Tanah Apang itu Yang di Jepang Tertawari Cuman Kudanya Terima kasih telah menonton Terima kasih.